Selanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pengertian inovasi Jadi inovasi ini merupakan suatu produk yang baru atau sebuah ide yang baru Ataupun cara-cara maupun objek yang baru Kemudian objek yang dipersiapkan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru Selain itu dapat juga diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan Atau pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan termasuk teknologi dan pengalaman Guna menciptakan atau memperbaiki produk menjadi lebih bernilai atau berarti Selanjutnya pengertian inovasi juga mencakup memperkenalkan sesuatu yang baru Suatu ciptaan berupa perangkat atau proses yang baru Yang dihasilkan dari studi dan eksperimen Penciptaan sesuatu dalam pikiran Atau sebuah tindakan memulai sesuatu untuk pertama kalinya Pendapat yang lain mengatakan inovasi adalah kegiatan imajinatif Yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial Pengertian lainnya inovasi adalah sesuatu yang baru atau yang lebih baik memiliki Dan memiliki potensi yang dapat dipasarkan Artinya produk yang dihasilkan dari inovasi itu dapat dijual atau bernilai jual tinggi Kemudian pengertian lainnya inovasi adalah sesuatu yang baru atau yang lebih baik Dan memiliki potensi yang dapat dipasarkan Termasuk diantaranya pengembangan aplikasi baru Untuk teknologi yang sudah ada Kemudian penyempurnaan teknologi yang ada Kemudian mengubah atau memperbarui teknologi yang sudah ada Pengertian inovasi yang lain menurut Rosenfeld Inovasi merupakan transformasi pengetahuan kepada produk, proses, atau jasa yang baru Atau tindakan menggunakan sesuatu yang baru Selanjutnya menurut Fontana Inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial Berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru Dalam mentransformasi nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen Kepada komunitas sosial dan lingkungan Selanjutnya menurut Yogi Inovasi itu erat kaitannya dengan lingkungan Yang berkarakteristik dinamik dan berkembang Perbedaan antara kreativitas dan inovasi Yang pertama Kreativitas itu Yaitu tentang memikirkan sesuatu yang baru Sedangkan inovasi adalah membuat pemikiran yang baru menjadi nyata Perbedaan kedua Kreativitas itu adalah menghasilkan gagasan Sementara inovasi adalah membawa gagasan ini ke dalam kehidupan Perbedaan yang ketiga Kreativitas itu berhubungan dengan pengalaman Sedangkan inovasi berhubungan dengan sebuah pengamatan Perbedaan yang keempat Kalau kreativitas itu adalah Jika Anda menghasilkan sesuatu yang baru Maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan Sedangkan inovasi Adalah jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada Maka Anda bisa dikatakan telah melakukan sesuatu inovasi Demikian perbedaan antara kreativitas dan inovasi Konsep kreativitas berdasarkan 3P Yaitu proses, produk, dan pribadi Berdasarkan proses Yaitu merupakan proses menghasilkan sesuatu yang baru Dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas Sedangkan menurut produk Produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk Atau apa yang dihasilkan oleh individu Baik sesuatu yang baru, orisinal, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan tersebut adalah berguna Atau bermakna bagi lingkungannya Kemudian konsep kreativitas berdasarkan pribadi Yaitu kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru Sedangkan konsep inovasi Yang pertama inovasi produk Artinya melibatkan pengenalan produk baru Pelayanan baru yang secara substansial meningkat Contohnya penggunaan handphone dan komputer pada saat sekarang ini Konsep inovasi yang kedua yaitu inovasi pendidikan Contohnya penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka tahun 1945 Dan seiring berjalannya waktu Di mana banyaknya terjadi kasus-kasus korupsi Maka dirasa perlu untuk melakukan inovasi pada kurikulum di sekolah Yaitu dengan memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah Konsep inovasi yang ketiga adalah inovasi pelayanan publik Pada saat sebelumnya Waktu-waktu yang lampau Pelayanan publik hanya dapat dilakukan secara tetap muka Namun seiring berkembangannya teknologi saat ini Maka pelayanan publik dapat dilakukan secara daring atau online Ruang lingkup kreativitas Kreativitas itu mencakup atau berupa sebuah ide Yaitu merupakan sebuah pemikiran kreatif Yang menyebabkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide Ide disini haruslah unik Dan belum pernah terpikirkan sebelumnya Ruang lingkup yang kedua adalah produk Yaitu kreativitas itu merupakan salah satu Produk itu merupakan salah satu bentuk kreativitas Hal ini dikarenakan untuk menciptakan sebuah produk Dibutuhkan sebuah kreativitas Ruang lingkup yang ketiga kreativitas adalah gagasan Kreativitas itu juga dapat dituangkan ke dalam sebuah gagasan Manajemen inovasi Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi Dalam proses-proses produk dan pelayanan Organisasi sampai pelanggan dan pasar Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi Agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing Manajemen inovasi diperlukan untuk mengakui Bahwa ide-ide baru harus terus mengalir Sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis Keberadaan ide tersebut harus diatur dan disusun secara sismatis Agar tidak terjadi kesemrautan Tujuan manajemen kreativitas dan inovasi Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan ide-ide baru yang bertujuan untuk memperbaiki yang lebih baik Menghasilkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi Tujuan inovasi dalam organisasi adalah untuk menemukan ide-ide baru yang berguna untuk proses di dalam organisasi tersebut Organisasi dan aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif, dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan Inovatif dan kreativitas adalah dua hal penting Yang menjadi penyimbang dalam sebuah organisasi atau bisnis secara berkesinambungan Dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen Tujuan kreativitas dan inovasi Tujuan kreativitas adalah yang pertama menciptakan ide atau hal-hal yang baru Yang kedua menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah Dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu Tujuan kreativitas yang ketiga adalah untuk menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang Terhadap suatu masalah Sedangkan tujuan inovasi yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas Yang kedua menciptakan pasar baru Dan yang ketiga memperluaskan produk Terima kasih telah menonton